Intro Dengan siapa dan dimana? Saya hamba Allah dari Garut Baik, silahkan bertanya langsung kepada Buya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf, saya mau bertanya ini Buya Saya pernah melihat, saya termasuk orang yang was-was Buya Aduh was-was ya, sungguh luar biasa gitu Buya Sampai-sampai saya nangis sendiri, mojok sendiri gitu Buya Jadi segala pikiran gak karuan gitu Saya was-was mengenai air Buya Air mustakmal yang kan kalau dalam mazhab shopping itu tidak mensucikan Nah disitu saya sangat was-was Buya Air mustakmal, terus sampai di air itu Buya Berkali-kali air itu sampai mubajir air banyak Sekali di was-was itu, di kamar mandi itu Buya Jadi kan air mustakmal itu yang memertikan ajis tidak mensucikan Apakah ada gitu Buya yang melihatkan was-was saya Terus saya sama melihat video was-was sebelumnya Apakah memang was-was ini kalau saya memakai mazhab yang lain Kalau mazhab yang lain terus amalan yang lainnya apakah memakai mazhab syafi'i boleh Jadi yang lainnya memakai mazhab syafi'i gitu Tapi yang Buya-Buya lihat memakai mazhab yang kena was-was itu Itu Buya Dan saya juga melihat was-was darah hate Buya Kan dalam mazhab hambali itu waktu itu cuci Terus kalau yang lainnya boleh saya memakai mazhab syafi'i gitu Buya Saya suka bertanya-tanya gitu Ke ibu kan suka mensucikan darah hate-nya banyak sekali Buya Jadi agak kurang normal gitu Jadi sampai saya was-was sekali sampai darah hate gitu Buya Apakah saya harus bertanya-tanya apakah ada darah atau darah gitu Buya Apakah termasuk berlebihan Mohon jawabannya Buya Saya pengen semua dari was-was Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Assalamualaikum yeah Yang bisa mengobati adalah diri anda sendiri Orang was-was itu bukan was-was di dalam urusan pekerjaannya tadi Anda was-was air Tidak Kadang menjadi was-was bertanya Sudah bertanya orang ini tanya lagi Makanya anda kalau bertanya kepada kami Anda tidak boleh tanya kepada orang lain lagi Kalau anda dengar anda sembuh nanti Yang jadi masalah setelah tanya kepada kami Tanya yang lainnya lagi tanya Jadi pertanyaannya sudah was-was lagi Apapun jadi was-was Kalau anda sudah bertanya, jangan tanya lagi kepada yang lainnya Baik Untuk masalah musta'amal Untuk anda, sudah lah Jangan pakai istilah air musta'amal Istilah musta'amal itu adalah dengan syarat yang banyak Hampir tidak ditemukan air musta'amal Susah sekali menemukan air musta'amal Untuk anda, anda tidak memikir adanya air musta'amal Lihat air musta'amal syaratnya adalah Ada tiga syarat Airnya sedikit, kalau airnya Banyak syarat air Kunal ma'uwaridhan, kolilan Banda infisol yang pisah Yang pisah itu yang mana sih? Jumlahnya seberapa sih? Masa orang hanya wuduk dari tetesan di dagu? Tidak ada itu semua Air musta'amal itu mana? Yang netes di dagu Setelah kita basuh wujud, dagu Sehingga sebagian mengatakan, tidak ada musta'amal-musta'amal Mana air musta'amal dagu? Kita wuduk pakai air tetesan dari dagu Oh ini kan jatuh ke tempat lain Jatuh, bakal merusak Kalau seandainya itu dijadikan sirup Enggak Jadi kesimpulannya untuk anda Kalau anda dengar omongan kami Untuk spesial anda Yang lain jangan ikut-ikutan Kecuali anda ingin punya kait was-was Kayak beliau ini Untuk anda, tidak usah mikir Musta'amal Kalau anda percaya Anda sudah berani bertanya Kalau tidak begini, tidak sembuh nanti Anda jangan tanya lagi Yang lain, tidak ada musta'amal bagi anda Yang penting anda ikuti cara wuduk Yang benar, sudah selesai Anda ambil wuduk di kran, selesai Tidak ada musta'amal-musta'amalan Anda ambil wuduk di kran, selesai Tidak ada musta'amal-musta'amalan Cari air musta'amal waktu di kran Menurut masyarakat Sya'i pun susah Menemukan air musta'amal waktu wuduk di kran Tidak ada Kalau bahasa Jawa, patasan Kentong yang dilobangin Tidak ada musta'amal di situ Jadi untuk anda tidak ada musta'amal Yang kedua, masalah darah Anda berlebihan Anda berlebihan sudah Anda berlebihan urusan darah itu Memang anda mengatakan darah itu tidak Tidak najis Dalam atas Imam Ahmad Tapi selain darah head Darah head babnya beda Akan tapi Darah head adalah najis juga Cuma Anda tidak usah berlebihan Kalau sudah tidak terlihat Bertanya pun itu Kalau anda ketemu Sayyidina Umar Anda mungkin Dicambu anda Anda kalau ketemu Sayyidina Umar Tanya begitu Mungkin sudah dipukul kepala anda Dengan tongkatnya Ini kok orang musil banget ini Tanya-tanya begini Ya ini Anda orang Tanya Sayyidina Umar Ini air apa? Jangan jawab Malah kalau begitu Jangan dijawab Jadi kalau saya ketemu istri anda atau ibu Saya akan berkata Jangan dijawab Ini pertanyaan kurang ajar Berarti anda setiap hari kurang ajar Kan begitu Kalau tidak tahu begini Tidak sembuh Insya Allah Ini tanda sayang saya kepada anda Anda tidak tanya lagi Anda tanya kurang ajar Anda ambil rotan 10 kali Kalau anda bertanya Anda rotan Dan pertanyaan anda tidak sah Tidak dianggap Baik Jangan bertanya sudah Selagi anda tidak lihat Anda masih punya mata Kan bisa melihat Selagi tidak melihat merah Keluar dari tempat tersebut Anda jangan mengatakan darah Sudah selesai Ini kalau Kayaknya harus ketemu duduk dengan kami Orang begitu-begitu Ini seperti anda Anda tidak cukup Kalau tidak dikeras Begini tidak selesai Mohon maaf yang lainnya Agak bingung Kenapa punya kok keras-keras banget Memang orang waspah Sudah begini Kenapa dirinya sendiri Bisa menyembuhkannya Tapi kami yakin Belionya ini berani bertanya Karena tahu saya begini Kalau sama orang waspah Saya keras Kenapa? Harus sembuh Kenapa? Kalau orang waspah Terusiksa dia Saya sering mojok sendiri Coba kalau disoteng Anda ini seperti orang gila Kan? Ngapain disitu? Sudah tidak enak Nanti salaman sama orang Takur wassalam Sama istri najis Sama istri Mungkin istri anda Atau ibu Dia menyebut ibu atau istri Kalau istri anda Bagaimana anda akan bermesraan Kalau anda takur sendara Dan sebagainya Tidak enak semuanya Terseksa orang waspah Terseksa 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 Makanya karena itu adalah Terseksa Dan itu adalah ujian besar Dari Allah Maka kalau anda perangi Anda mendapatkan pahala jihad Mujahadah Jihadun nafsi Anda lawan itu semuanya Seperti orang Melawan penyakit Dengan sabar Maka anda lawan waspah Dengan seperti Yang kami sebutkan Maka dengan anda melawan Penyakit waspah Ini anda mendapatkan pahala Pahala-pahala jihad Tapi kalau anda turuti Anda akan terseksa Dan ibadah anda pun Tidak karuan Allah Alhamdulillah Terseksa Terseksa Terseksa